Arus mudik dan arus balik tahun 2024 telah selesai digelar. Direktoret tol lintas Polda Jawa Tengah pun mencatat adanya kenaikan kendaraan yang melintas di Tol Transjawa. Setidaknya ada sekitar 1,8 juta kendaraan melintas di wilayah Tol Transjawa atau naik sekitar 6,2 persen dibanding tahun 2023. Meski demikian, berkat upaya keras dari jajaran kepolisian dan stakeholder terkait, arus mudik dan arus balik tetap berjalan lancar tanpa banyak kendala. Bahkan angka kecelakaan di arus mudik dan arus balik di wilayah Jawa Tengah juga mengalami penurunan hingga 47 persen dibandingkan dengan tahun 2023, yakni ada 506 kasus. Sementara angka pelanggaran lalu lintas tercatat 1.416 pelanggaran yang terekam Edle. Tahun 2024 itu dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 16, total kendaraan yang maksud mencapai 471,208. Sementara di tahun 2023 adalah 443. Artinya arus mudik tahun ini mengalami kenaikan 6,2 persen. Puncaknya kalau teman-teman banyak adalah di tanggal 6 April 2024, yaitu sebesar 69.011. Nah, sementara arus balik ini adalah puncaknya di tanggal 14 April, sebesar 74.306. mengalami kenaikan hampir lebih kurang 30 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 56.000. Alhamdulillah, lakar lantas dan kejadian lalu lintas di tahun 2024, operasi Ketupat Candi ini mengalami penurunan. Untuk kejadian lakar lantas, jumlah total kejadian, ini mengalami penurunan 47 persen. Selain One Way Nasional yang diterapkan korlantas Polri dalam mengurai kepadatan lalu lintas di jalan tol, Polda Jawa Tengah juga menerapkan buon lokal untuk arus mudik dan balik. Sehingga kepadatan arus lalu lintas dapat terurai, dan operasi Ketupat Candi arus mudik-arus balik tahun 2024 hampir tidak ada kejadian menonjol dan berjalan lancar. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan.